Okilur Assalamualaikum Okilur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Didik Pras Di video kali ini kita akan Membahas atau Berbagi tips ya ini kebetulan saya sedang Memperbaiki magicom Ya sore tadi ada magicom yang Dihantar kesini yang kata Pemiliknya sering Apa ya Berair ya atasnya Berair dan sehingga Menyebabkan tidak enak Ini kalau berair atasnya itu Teman-teman langsung Menuju ke bagian Sini saja Atasnya sini ya Ini airnya tadi banyak sekali Sampai ke dalam-dalam sana Nah air ini Banyak sekali tidak bisa menguap Karena elemen yang disini Putus teman-teman jadi elemennya ini Putus Ini ada elemennya ya Terus ada kabelnya yang kebawah Ini putus ya Langsung kalian cek saja Catatan magicom Dinyalakan normal Dan tidak ada Masalah ya Maksudnya dalam artian Lampu lednya normal Terus dipencet Dia panas Tapi bagian atas ini Diraba Tidak hangat ya Kalian raba Kalau tidak hangat ya itu Kalian perlu cek Di bagian elemen ini Yang sering saya temukan Elemen di bagian sini itu Putus Teman-teman Elemen Elemennya putus Tinggal kalian solder saja Disambung yang rapi Terus dikasih Sering kabel seperti ini Kalau kalian punya yang anti panas ya lebih bagus Kalau tidak ada ya di isolasi Yang rapi jangan sampai ada aliran listrik yang kesini nanti berbahaya teman-teman bisa tersengat ya yang punya Jadi seperti itu video hari ini Jangan lupa untuk dukung terus channel ini teman-teman Dicek video-video yang lainnya Siapa tahu ada video-video yang bermanfaat ya teman-teman Saya Dedy Pras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Ini suasananya lagi hujan teman-teman Gelap sekali dari luar rumah Udah udah sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman Terima kasih telah menonton